Pemirsa petugas terpaksa membuka berikade jalur penyekatan yang berada di kawasan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari, lantaran terjadi kemacetan sepanjang 5 km. Sebelumnya, pada Minggu dini hari, ribuan pemotor pemudik berhasil menerobos jalur penyekatan yang dijaga ketat oleh petugas gabungan dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat ratusan pemudik berusaha menerobos penyekatan di pos penyekatan Jalan Uripsu Harco, Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Bahkan pemudik yang didominasi kendaraan Rada 2 berusaha melawan arus sehingga menyebabkan kemacetan di dua arah. Petugas pun sempat kewalahan menjaga para pemudik terlebih dalam kondisi hujan sehingga ratusan pemotor lolos dari penyekatan. Sementara itu, Senin dini hari, petugas terpaksa membuka barikade jalur penyekatan lantaran ribuan kendaraan pemudik menyebabkan kemacetan panjang hingga 5 km. Petugas sempat memberi peringkatan agar para pemudik memutar balik kendaraannya, namun sebagian pemotor lolos dan melanjutkan perjalanan. Menurut Kepolisian Metro Bekasi, Kompas Polhendra Gurawan, pihaknya akan melakukan penyekatan kembali setelah arus kendaraan kembali lancar. Ini karena sudah tol padat, antrian juga sudah hampir sekitar 5 kg lagi ya. Sekitar 5 kg, baik antrian motor, maafan angka mobil. Jadi kita pukas sementara, namun kita koordinasi dengan Kerawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, radar penyekatan lain untuk melakukan penyekatan kembali. Tidak berarti kita lepas di sini, di sana jadi setelah. Sementara itu, untuk memaksimalkan penyekatan kendaraan pemudik di ruas jalan Urib Sumo Harjo, Kedung Barigin, diterjukan 175 personil, yakni dari Kepolisian, TNI, Disub, dan Satwa PP. Petugas juga mengibah wasi rekat untuk mematuhi larangan budik lebaran yang dikeluarkan pemerintah, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran corona. Dari Kepupatan Bekasi, Jawa Barat, Tidak Cuneidi, Anjus melaporkan. Jawa Barat, Tidak Cuneidi, Anjus melaporkan.